Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi bin ni'matihi tatimus salihat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil kulubi wa dawaiha Wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid al-hijrah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, summa alhamdulillah pada malam hari ini Kita dapat melaksanakan solat isya, tarawih berjamaah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita Apatah lagi di bulan ramadhan ini, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita dan semua kebaikan kita Insya Allah, amin ya rabbal alamin Pada malam hari ini, izinkan kita sama-sama belajar kaitan dengan bagaimana Keimanan yang memanusiakan manusia Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Ada beberapa riwayat hadis yang kita mungkin sama-sama ketahui Betapa kaitan dengan korelasi keimanan dan dalam praktik kita kehidupan di sini Ataupun di berbagai belahan manapun Bahwa sejatinya kita adalah sebagai seorang muslim Itu harus menyadari bahwa kita hidup dalam bermuamalah Berinteraksi dengan siapapun juga Maka kita perlu merenungi Ada banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang bisa kita lakukan Yang bisa kita kerjakan Dan ia adalah bagian manifestasi keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala An'abi Hurayrata radiyallahu anhu Kala anna Rasulullah sallallahu alihi wasallam Kala Man kana yu'minu billahi wal yawmi l-akhir Fal yaqul khayrun awlyasmut Wa man kana yu'minu billahi wal yawmi l-akhir Fal yukrim jarahu Wa man kana yu'minu billahi wal yawmi l-akhir Fal yukrim baifahu Dari Abi Hurayrata radiyallahu anhu berkata Bahwa Rasulullah sallallahu alihi wasallam bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam Ini yang kesatu Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah ia memuliakan tetangganya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah ia memuliakan tetangganya Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alihi wasallam Ingin menyampaikan kepada kita Redaksi ini ada tiga Bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah ia berkata baik atau diam Berkata baik atau diam Kita diberikan dua pilihan Two optional You kalau mau berbicara dengan perkataan Perkataan yang baik Seperti apa? Bahwa ketika kita berbincang Berbicara Atau muhadasa conversation diantara Siapa saja dengan kita berhadapan Atau dengan siapa kita berinteraksi Maka agar jangan sampai kemudian Lisan kita ini Adalah lisan yang kemudian Na'udzubillah min zalik Terjatuh kepada Menggunjing orang Membicarakan keburukan dan kejelekan Saudara kita Mengadu domba Berbicara yang kasar Mencelak manusia Memanggil panggilan orang lain Dengan panggilan yang tidak pantas Baik itu kepada anak sendiri Kepada istri Dan kepada yang lainnya Termasuk agar berbicara Ketika misalkan dalam kondisi yang Saat marah sekalipun Maka Na'udzubillah Jangan sampai keluar dari lisan kita Nama-nama penghuni Kebun binatang Ya saya tidak usah sebutkan Nanti malah dicontohin Dicontohin Ini kata ustaznya boleh Akan gak? Berbahaya Bahwa potensi lisan yang Allah berikan Kepada kita Itu mengandung kebaikan dan keburukan Bagaimana agar kita mampu mengelolanya Ketika terjatuh misalkan Menggunji Membicarakan keburukan Yang itu niatnya adalah Untung menjatuhkan martabat saudara kita Kalau Memang itu benar sesuai realita itu Gebah Kalau tidak sesuai dengan realita Dan fakta itu adalah Fitnah Jatuhnya apa? Dosa Sudahlah membicarakan keburukan orang Menggunjing semua Mungkin boleh saja kita tidak secara sadar Ketika bertemu Say hello Assalamualaikum Apa kabar? Bagaimana? Tidak ada kondisi Tiba-tiba Anu si fulan ini kok begini Si fulan ini kok begitu Begini-begini ini kerjanya Dan lain sebagainya Jatuhlah pada Istilahnya Menggosip Akan lebih ringan ketika Lisan itu Diajak kepada Maksid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lancar Kayak jalan toh Seolah tidak ada jedanya Sudahlah kemudian Ditimbrung Satu orang Dua orang Tiga orang Semuanya bersahut-sahutan Membicarakan hal yang sama Apalagi kalau bukan Gosip Pilihan yang kedua adalah Kalau memang lidah Atau lisan kita Tidak mampu untuk Mengatakan hal yang Baik-baik Maka diam Diam adalah Jalan keselamatan Diam adalah Paling tidak Mengurangi Rasa Kita kepada Orang lain Yang ingin bawa Anu bagi sebagian Di antara kita Pengennya tuh Ngegibah aja Perasaan lidah ini Kalau gak ngegibah Gak enak Perasaan kalau gak ngomongin Keburukan orang ini Kurang sedap Atau boleh jadi Misalkan Seolah kayak Mau mengajak bicara Tapi malah ingin Mudus Membicarakan Keburukan Orang lain Bahwa lidah Yang Allah berikan Kepada kita Terima kasih Bahwa Termasuk Bagian dalam Adab kita Tanda bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kidab Bidayat Yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali Adalah Menjaga Apakah lisan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Ini Porsinya Lebih banyak Mana Zikrullah Zikir kita Wirid kita Salawat kita Zikrullah Kalimat tasbih Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha Illallah Wallahu akbar Atau Bacaan-bacaan Yang menjadikan Kita semakin Tenang hati ini Dengan Berzikir Kepada Allah Menjadikan Hati tenang Termasuk Misalkan Kalau yang Kita terbiasa Yang sudah Alhamdulillah Menghapal Asma'ul husna Bacalah itu Tidak apa-apa Asal Bisa menjadikan Lisan kita Adalah basah Penuh dengan Mengucapkan syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sedikit Kemudian Para ulama Menyampaikan Bahwa Apa yang Keluar dari Lisan kita Itulah Suasana Hati kita Kalau Lisannya Yang kemudian Keluar darinya Perkata Perkataan Keji Perkataan Buruk Bohong Mengadu Domba Mencela Mencaci Maki Dan lain sebagainya Berarti ada Samsingrong Dalam dirinya Ada Samsingrong Dalam hatinya Orang Kalau merasa Tenang Kemudian Membicarakan Keburukan Oleh Dan Dia merasakan Kesalahan Berarti ada Samsingrong Bapak-bapak Ibu-ibu Kalau kita Mungkin Terbiasa Makan Seafood Yang setengah Matang Kan enak Masyawal Enak gak Kira-kira Ya kan Tidak terlampau Matang Tidak terlampau Garing Atau terlalu Basah Kalau dalam istilah Stick itu Apa tuh Yang low Atau medium Nah Itu kan Itu kan enak Tapi coba Kita gambarkan Yang kita Makan Adalah Daging Saudara Kita Sendiri Begitu Lahap Begitu Sedap Ini digambarkan Mereka Yang seringkali Terjatuh Kedalam Membicarakan Keburukan Kejelekan Orang lain Yang niatnya Adalah Untuk Menjatuhkan Menyebarkan Keburukan Tersebut Well Setiap masing kita Ada kesalahan Pasti akan terjatuh Dalam Kealpaan Kehilapan Tadi sudah disampaikan Oleh Brother Haika Bahwa The best Bagi kita Ketika terjatuh Dalam kesalahan Adalah Segera Bertawbat Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak sedikit Bapak-bapak Ibu-ibu Banyak Diberita Ini saya kasih Contohnya Di Indonesia Biar mudah Tidak sedikit Kemudian Terjadinya Apa yang sudah Terjadi Contoh Diantaranya Pembunuhan Apa pasalnya Pasalnya Karena dia Sakit hati Disebabkan Omongan Yang dia Disampaikan Dibiberkan Dihadapan Tetangga Itu baru Lisat Dia merasakan Sakit hati Lalu kemudian Dibalas Dengan Yang terjadi Seperti Ini Wali'i'adubillah Disebabkan oleh Risal yang Tak dijaga Akan berapa Banyak mereka Yang tersakiti Jika Kalau sudah Tersakiti Dan dia Merasa Itu adalah Menzalimi Dirinya Maka dia Termasuk Orang Yang Terzalimi Orang Terzalimi Ini Hati-hati Bapak Sibu Sekalian Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Menyebutkan Ittaku Da'wat Al-maglum Takutlah Jauhilah Kepada Doa Doa Yang disampaikan Oleh orang-orang Yang terzalimi Orang-orang Yang Dizalimi Kenapa Tidak ada hijab Dan itu Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wattah Maka kita perlu Hati-hati Kita perlu Berpikir Terlebih dahulu Ada istilah Berpikir dahulu Baru kemudian Berbicara Jangan kemudian Bicara Dulu kemana Menni Kalau cek orang Sunama Masalah buruk Baiknya Gimana nanti Harusnya Jangan bicara Gimana nanti Dibalikkan Nanti Gimana Apakah ada Fositif Atau tidak Maka Faliasmut Adalah jalan Pilihan yang terakhir Pilihan yang kedua Bila mana Kita misalkan Dalam pembicara Kita tidak mampu Diam Bukan berarti Ketika ditanya Assalamualaikum Diam Gak bisa dong Waalaikumsalam Jawab Apa kabarnya Alhamdulillah Baik Yang kemudian Tidak dijawab juga Karena ingin memilih Diam Diam pun ada Proporsionalnya Tahu tempatnya Jangan sampai Kemudian Dari pembicaraan Dari Say hello Kemudian Kepada yang lainnya Tiba-tiba Ada geseran Ada omongan Yang mengarah ke sana Jalan terbaik Kita segera belokkan Agar apa Jangan sampai kemudian Hatu tuluyan Orang sunati Jangan sampai Keterusan Oh keenakan ngomong Terus Nyambuh Nyambuh Ke fulan A Fulan B Dan lain sebagainya Dan secara Tidak sadar Kita sudah masuk Dalam lingkaran Yang memburukan Menjelepkan Orang lain Selanjutnya adalah Fal yukrim jarahu Dalam yang Di wad yang lain Disebutkan Falayu'di jarahu Yang disini adalah Memuliakan Memuliakan tetangga Atau dalam bahasa Di wad yang lain Disebutkan Falayu'di jarahu Tidak menyakiti Tetangga Tetangga itu Bapak ibu sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun iya Agama apapun iya Etnis manapun iya Kalau sudah bertetangga Dengan kita Maka ada hak-hak Yang harus kita ketahui Jangan sampai punten Ini terjadi Di sebagian yang lain Walaupun ini Tidak Menjadikan Menggebiah Uyah Tidak Tidak sedikit Yang kemudian Merasakan bahwa Oh setengah saya Beda agama Setengah saya Beda etnis Jangan sampai terpikir Kemudian Ketika meminta Pertolongan Bantuan kepada kita Kemudian tidak Memberikan Tidak Tetapi Kita sebagai Seorang muslim Yang punya hak-hak Sebagai bertetangga Ketika tetangga kita Meminta pertolongan Kepada kita Meminta bantuan Kepada kita Maka segeralah Untuk memberikan Pertolongan Dan bantuan Karena inilah Yang perlu Kita harus memahami Tetangga yang terdekat Kita inilah Yang seharusnya Menjadi konsen kita Dan kemudian Kita memerhatikan Kemudian kita Memudulikan Kepada Saudara kita Yang jauh Dan itu Kondisinya bukan Sebagai tetangga kita Maka Masya Allah Artinya ketika Di sini Kita berhadapan Dengan berbagai macam Enes kaljelan Termasuk perbedaan Yang ada Apalagi kita Misalkan di negara Yang mungkin Bukan di negara Indonesia Atau seperti di Australia ini Yang kita sebagai Saat ini Muslim minority Kita juga harus Memahami tentang Kaitan dengan Peraturan yang berlaku Dimana kita hidup Dan kemudian Karena merasa kita Sebagai seorang muslim Kemudian yang lain Tidak perlu kita hormati Tidak perlu kita Memberikan penghargaan Tidak Tetapi justru Kita harus memahami Dengan siapa Kita bertetangga Siapa saja Dan bagaimana saja Tetap kita memberikan Perhatian Agar jangan sampai Dalam tingkah laku kita Adalah Jangan sampai Tetangga Merasa Bahwa kita ini Na'uzubillah Sebagai Ancaman Harusnya ketika Tetangga Merasakan Kedamaian Merasakan Ketenangan Merasakan Keindahan Ini Yang Masya Allah Luar biasa Dalam riwayat yang lain Disebutkan Bahwa Tidaklah termasuk Orang yang beriman Saat kita ini Kenyang Kenyang sekali Makanan berlimpah Segala macam Tetapi Tetangga kita Kelaparan Tetangga kita Kelaparan Artinya apa? Bahwa dimana letak Keimanan kita Yang diijawantahkan Dalam kepedulian Perhatian Kepada siapapun Terlebih lagi Kepada yang hidup Berdampingan Dengan kita Memang Terkadang Ada sedikit Perbedaan Ketika Masyarakat Perkotaan Dan masyarakat Pedesaan Secara Sosiologi Itu memang Sedikit Berbeda Ada yang mungkin Sebagian Walaupun tidak Secara keseluruhan Masyarakat Perkotaan Seringkali Napsi-napsi Hidup Person-person Saja Tetapi Walaupun Begitu Adalah Paling Tidak Kita Ngetahui Siapa Tetangga Kita Berasal Dari Manakah Namanya Siapa Dan Sebagainya Itu Masya Allah Saya Mencoba Ketika sedikit Berinteraksi Itu Pindah Ke komplek Yang baru Di Bogor Itu Tetangga Saya Chinese Christian Depan Saya Orang Bali Hindu Sebelah Kiri Saya Orang Chinese Yang Buddha Kirinya Muslim Alhamdulillah Kita Upayakan Untuk Say hello Untuk Menanyakan Kabar Dan Sebagainya Awalnya Boleh Jadi Tidak Mengenal Tidak Saling Menyata Tetapi Justru Mulailah Dari Kita Bahwa Ketika Hidup Bertentang Saat Itulah Kemudian Mengenal Satu Sama Lain Ini Sampai Masya Allah Tetangga Saya ketika Ketemu Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Pak Haji Saya bilang Waalaikumsalam Pas baru Tahu Ini kan Tetangga Kita yang Beragama Saya bilang Waalaikumsalam Sudah Begitu Saja Oh Terima Kasih Pak Suhu Dia kan Pendekat Namun Dari Dari Pribadi Semua Seluruh Security Seluruh Assalamualaikum Assalamualaikum Di saat Yang lain Mungkin Tidak Terbiasa Saya Biasakan Karena Ini Bagian Dari Doa Kepada Yang Lain Termasuk Kepada Tetangga Kita Sayang Halo Selamat Pagi Apakah Alhamdulillah Jadi Merasakan Nyaman Keindahan Tiba-tiba Pas waktu Mau Lebaran Paji Kenapa Pak Ini Ada Parsel Seperti Itu Artinya Bahwa Kaitan Dengan Kita Dengan Berinteraksi Tetangga Kalau Sudah Baik Sudah Enak Tetangga Pun Akan Enak Kepada Kita Walaupun Ada Case Misalkan Tetangga Kita Yang Baik Ataupun Ada Juga Yang Buruk Perangannya Tapi Kemudian Jangan Sampai Kita Membalas Keburukan Tersebut Dengan Keburukan Maka Kita Balasnya Dengan Kebaikan Dengan Keramah Tamahan Dengan Keindahan Bisa Perantara Kita Siapa Tahu Bisa Menjadi Penyebab Terbukanya Hidayah Penyebab Terbukanya Pintu Yang Kemudian Tersadar Bahwa Ternyata Perilaku Yang Dia Misalkan Menunjukkan Tidak Baik Disebabkan Oleh Perilaku Kita Yang Baik Alhamdulillah Dan Insyaallah Akan Menjadi Jalan Bagi Tetangga Kita Ataupun Siapa Siapapun Yang Berinteraksi Dengan Kita Menjadi Terbuka Hatinya Terbuka Matanya Bahwa Masih Ada Yang Baik Ketika Berinteraksi Sekalipun Dirinya Merasakan Dikenal Oleh Sebagian Tidak Baik Yang Selanjutnya Adalah Yaitu Adalah Memuliakan Tamunya Memuliakan Tamu Adalah Tentu Bagian Dari Kita Siapapun Yang Datang Ke rumah Kita Siapapun Ia Datang Disuguhi Semua Dengan Kemampuan Kita Bagian Dari Mengimani Bahwa Ia Adalah Rizki Ia Adalah Saudara Yang Datang Ketika Dan Silaturahim Yang Dia Datang Yang Dia Lakukan Sejatinya Adalah Untuk Kebaikan Bersama Ketika Seseorang Silaturahim Kepada Kita Sejatinya Itu Adalah Wasilah Daripada Wasail Perantara Yang Insyaallah Termasuk Diantara Memperpanjang Usia Dan Memperbanyak Rizkinya Disebutkan Dalam Hadis Yang Bahwa Jadi Jangan Sampai Kemudian Kita Termasuk Orang Yang Tidak Beriman Sampai Ia Mencintai Tetangganya Sebagaimana Mencintai Dirinya Sendiri Artinya Bahwa Kehidupan Yang Kita Jalani Saat Ini Berinteraksi Dengan Siapapun Itu Tidak Menyebabkan Kita Menjadikan Kita Melupakan Nilai-nilai Kita Sebagai Identitas Sebagai Seorang Muslim Apatah Lagi Hidup Di Sini Misalkan Saudara Kita Dari Etis Agama Apapun Fine Mudah-mudahan Dengan Perilaku Kita Akhlak Kita Yang Disampaikan Yang Dikita Kerjakan Kepada Mereka Itu Adalah Salah Satu Di Antara Bagian Cara Kita Berdakwah Kepada Mereka Kita Tidak Bisa Kemudian Mengajak Hal Masuk Tidak Tetapi Dengan Cara Kita Dengan Cara Perilaku Kita Akhlak Kita Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Sebagai Bagian Wasilah Perantara Menjadikan Seseorang Atau Siapun Terbuka Hati Dan Terbuka Pintu Hidayahnya Karena Ada Perkataan Yang Disampaikan Oleh Al-Imam Ali An-Nasu Sinfani Bahwa Manusia Ada Dua Imma Akhun Lakafiddin Wa Imma Syarikun Lakafil Hayat Andai Saudaramu Yang Saat Tidak Kalaupun Tidak Seiman Adalah Saudaramu Dalam Kemanusiaan Artinya Bahwa Kita Sebagai Seorang Muslim Harus Mengimani Kepada Allah Bahwa Kita Diciptakan Dengan Berbeda-beda Berbacam Bentuk Jenisnya Sukunya Etnisnya Tetapi Bagaimana Agar Menjadikan Kita Lita Arafu Untuk Tahu Oh Karakternya A Si B Karakternya Demikian Oh Ini Agamanya Demikian Jadi Kita Tahu Kalau Sudah Ta'aruf Kalau Kita Sudah Mengenal Sudah Memahami Dari Ta'aruf Kemudian Tafahum Tafahum Artinya Sali Memahami Bahwa Ternyata Ada Karakteristik Orang Antara Satu Dengan Lainnya Berbeda Satu Sama Lainnya Ketika Kita Sudah Paham Sudah Mengenal Maka Akan Mudah Paham Kalau Orang Yang Tidak Mengenal Maka Sedikit Dikit Nambak Maka Sedikit Dikit Menuduh Maka Sedikit Mempunis Nah Itu Yang Kemudian Dalam Interaksi Kita Bahwa Agar Jangan Sampai Kita Termasuk Golongan Orang Yang Tidak Mengimani Kepada Allah Dan Hari Akhir Nah Ini Masya Allah Menariknya Redaksi Hadis Antara Iman Billah Yu'minu Billahi Dan ada Wallyawmil Akhir Hari Akhir Artinya Apa Bahwa Ketika Kita Mengimani Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Mengejauan Tahkan Dalam Perbuatan Perlakuan Akhlak Kita Kepada Sesama Dan Lain Sebagainya Dan Di Waktu Yang Bersama Juga Mengingat Kepada Hari Akhir Mengimani Kenapa Karena Di Hari Akhir Itulah Dihisab Seluruh Amalan Amalan Kita Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal Yang Mungkin Sederhana Hanya Sekedar Berbicara Yang Baik Baik Atau Diam Memuliakan Tamu Memuliakan Tetangga Ini Masya Allah Satu perkara Yang Kaitan Dengan Interaksi Akhlak Kita Tetapi Agar Kita Mengingat Bahwa Keseluruhannya Itu Adalah Semuanya Telak Akan Dimintai Pertanggungjawabannya Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Bila Mana Ada Sesuatu Yang Menggores Antara Diri Kita Dengan Saudara Kita Segera Perbaiki Segera Minta Maaf Ya Karena Banyak Yang Kemudian Penyesalan Itu Datangnya Di Akhir Kalau Di awal Namanya Pendaptaran Makanya Ini Yang Perlu Kita Harus Mawas Diri Agar Jangan Sampai Hak-hak Adami Yang Kemudian Kita Menyakiti Tidak Ada Permantan Maaf Ini Jangan Sampai Kemudian Kita Memberikan Legasi Yang Buruk Disebabkan Oleh Perlakuan Kita Mungkin Sebagai Orang Tua Anak Yang Kena Getah Disebabkan Perlakuan Orang Tua Yang Tidak Mau Memaafkan Yang Tidak Mau Minta Mengabduluan Takutnya Malah Akan Berketerusan Berketerusan Hingga Na'udzubillah Kepada Anak Anak Cujuh Kita Kalau Kaitan Kita Misalkan Berbuat Dasa Kepada Allah Maka Segera Memohon Ampun Kepada Allah Tapi Kalau Kaitan Kita Berhutraksi Dengan Sesama Manusia Siapapun Ia Seimankah Atau Tidak Seimankah Maka Segeralah Kita Meminta Maaf Kalaupun Kita Posisinya Sedang Di Pihak Yang Korban Dalam Hal Kaitan Hak Adani Tentu Ada Prosedur Tentu Dalam Kaitan Pidana Atau Perdata Tetapi Sebagai Hak Manusia Adalah Kita Memaafkannya Sehingga Lapang Hati Kita Enak Dalam Perasaan Kita Tidak Ada Lagi Bambang Jangan Sampai Kemudian Disebabkan Hal-hal Yang Sangat Sederhana Yang Na'udzubillah Terjadilah Hal Yang Menyakiti Atau Boleh Jadi Terpaksa Menjadikan Diri Saudara Kita Sebagai Orang Terzalimi Hati 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 Agar Jangan Sampai Kita Na'udzubillah Didoakan Hal-hal Yang Buruk Sekalipun Itu Tidak Diperkenankan Tidak Diperbolehkan Namanya Orang Terzalimi Dia Pasti Takutnya Akan Mendoakan Yang Kurang Baik Kita Menghindar Daripada Itu Maka Agar Kita Senantiasa Harus Mewaspadai Harus Mewas Diri Harus Insaf Agar Jangan Sampai Kemudian Dalam Perbuatan Kita Keseharian Kita Jangan Sampai Kemudian Menjadi Ancaman Jangan Sampai Menjadi Kekhawatiran Jangan Sampai Menjadi Ketidaktenangan Bagi Saudara-saudara Kita Tetapi Jadilah Kita Menjadi Sahabat Yang Menyenangkan Sahabat Yang Memberikan Kedamaian Sahabat Yang Memberikan Kegembiraan Karena Itu Dengan Demikian Adalah Kalau Kita Sudah Berinteraksinya Enak Gaulnya Enak Tidak Ada Semacam Clash Kalaupun Ada Segera Untuk Berusaha Memaafkan Maka Insyaallah Itu Akan Menjadikan Doa Yang Terlantun Dari Saudara Kita Kepada Kita Insyaallah Itu Termasuk Doa Yang Termasuk Di Antara Doa Yang Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebelum Kita Tutup Mari Kita Doakan Untuk Bapak Louis Irfandi Dan Istri Beliau Yang Sedang Sakit Berada Di rumah Mudah-mudahan Beliau Dan Istri Diberikan Kesembuhan Dan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Sakitnya Adalah Menjadi Penggugur Dosa-dosanya Dan Mudah-mudahan Beliau Berdua Segera Diberikan Kesehatan Dan Kesembuhan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdushakirin Hamdannaimin Hamdaywa Fini'amahu Wayukafi'u Mazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yambagi Lijalali Wajhikal Karimi Wa'azhimi Sultanik Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Tibbil Qulubi Wadawaiha Wa Afiatil Abdani Wa Shifaiha Wa Nuril Absari Wadiyaiha Wa'ala Alihi Wasohbihi Wasallim Allahumma Rabbannas Adhibil Ba'asa Ishfi Bapalui Irfandi Dan Isteri Ishfi Allahumma Shifa Allahumma Isfihima Wahafihima Allahumma Ya Allah Wahafihima Fee Basarihima Wa Fee Badanihima Wa Fee Sami'ihima Allahumma Ja'anna Min Ibadika Al-Mukhlisim Min Ibadika Nafiin Allahumma Waj'al du'a'ana Mustajaban Ya Allah Lishifaihima Bibarakati Shahri Ramadhan Wa Bibarakati Suratul Fatiha Waj'al Huma Ya Allah Min Ibadika Salihin Waj'al Huma Ya Allah Bapalui Dan Istrinya Ya Allah Sembuhkanlah Dengan Kesembuhan Yang Sempurna Dan Jadikanlah Sakitnya Adalah Sebagai Punggugur Dosa-dosa Keduanya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Sembuhkanlah Di antara Saudara-saudara Kami semua Ya Allah Dan Berikanlah Kesehatan Kepada kami Semuanya Ya Allah Dengan Sihat kami Senantiasa Untuk Mengingat Kepadamu Ya Allah Dan Dengan Sakit yang Kau berikan Kepada kami Tetap Senantiasa Memuji Kepadamu Ya Rahman Ya Rahim Jadikanlah Kami semua Yang senantiasa Mengingat Dan senantiasa Taat Kepadamu Ya Allah Dalam Kondisi Apapun Baik Sehat Maupun Sakit Rabbana Atina Fi dunia Hasana Wa fil Akhirati Hasana Wa Kina Agha Benar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalina Walhamdulillahi Rabbil Anamin Al-Fab Terima kasih Atas Perhatiannya Dan waktu Yang diberikan Oleh Panitia Kepada kami Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kita Ni'mat Sehat Ni'mat Afiat Sampai kita Selesai Melaksanakan Ibadah Puasa Hingga Akhir Bulan Ramadhan Mari kita Tutup Dengan Kafar Al-Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa Anta Astagfiru Kawatu Bilik Bismillahirrahmanirrahim Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum